hai oke guys hari ini aku mau buat tutorial bagaimana cara membuat lower trade pada video loiter ini sering dibanyak digunakan oleh youtuber youtuber dan juga media-media online lainnya contoh yang sederhana seperti yang saya buat saat ini yang dibawah ini itu ada low trade namanya nah jadi sebelum kita memasuk tutorialnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube saya Oke kalau sudah kita mulai tutorialnya Oke kita langsung saja masuk ke Premiere Pro nya kita masuk kita langsung buat ikonnya sini saya buat file new bagian title contohnya saya buat ini logo logo ya kemudian pada bagian login sini klik kanan pada mouse kita buat graph kita pilih grafik dan insert grafik lalu pilih foto yang kita jadikan sebagai icon tadi misalnya ini saya buat wajah Roger nih yang ini misalnya ini bayangnya agak imut kita impor dulu ini Oke ini sekitar kecilin dulu sesuai ukuran yang kamu mau mau itu misalnya nah seperti ini lalu klik pada bagian roda gambar ini saya mau buat pinggirnya ini pinggainya kita taruh pada bagian stroke ini out out stroknya ini kita tambah ini warnanya misalnya saya buat warnanya dasarnya itu warnanya merah misalnya warna merah lalu ini lalu ini saya buat ukuran bingkainya itu 30 deh ketebalannya 30 oke lalu ada kapasitas opacity-nya ini saya ubah dikit-nya menjadi ini menjadi 60 deh biar agak dikit lalu eh untuk file tipe file-nya ini file-nya ini saya mau pakai empat warna yaitu for color Guardian klik seperti ini nah pada bagian kalau negara ini kan ada 1234 nih saya ubah misalnya saya buat jadi putih lalu pada bagian ini lawannya putih lawannya hitam nah ya kan pada bagian ini contohnya saya buat kuning kuning-kuning merah oke jadi ya lalu setelah selesai kita close selanjutnya kita mau membuat teksnya masih sama dengan cara yang tadi yaitu melalui file new digansi title kita buat ini namanya teks untuk teksnya disini contohnya saya tulis jangan lupa subscribe dan like misalnya oke ini saya agak tebal kalian dikit ya besarin dikit ya tulisannya ini tulisannya putih aja deh ya kalian bisa ubah disini seperti yang cara yang tadi mau ubah jadi warna putih atau merah terserah saya pakai warna putih aja dulu oke tutup ini oke lalu kita drag dulu logonya sama ininya ya drag dulu logonya teksnya teksnya kita taruh di atas sini ya seperti ini oke lalu setelah itu kita klik pada logo klik pada logo ya klik pada logo kita mau posisikan dulu logo ini dimana contohnya saya posisikan ini di di sini deh saya mau buat nanti disini kemudian ukuran logo itu sebesar mana disini saya buat 50 ya besar kalau kecil ya 50 kita lagi buat posisinya disini nanti dia keluarnya oke setelah itu setelah itu kita klik pada bagian mention ini kita taruh titik ini harus di tengah nah oke udah kita klik di tempat lain kita bermain di scale dan rotasi ini kita buat pada bagian ini 180 ya kan oke oke lalu kita geser kesini ini kita buat menjadi ini 50 50 ya kita buat disini menjadi 0 ini 0 nah kita play dulu oke sudah pas kalau sudah pas berarti kita cepatkan dulu ini terlalu lama ya kita buat cepat aja kita play dulu oke disini oke disini oke ulangi lagi oke udah setelah itu kita eh mau taruh teks ini teks ini kita geser kesini ya kan setelah logonya setelah logonya kita mencoba berputar seperti ini langsung muncul teks ya gitu ya oke oke pada bagian teks kita kita ubah dulu posisi teks ini misalnya disini tulisannya kan ukurannya juga bisa kita kecilin nanti seperti ini akan muncul ya kita buat animasi pada teks ini dulu kita buat animasi pada teks ini ini caranya ya lalu kita pergi ke efek kontrol nah sorry kita pergi ke efek seperti ini kita cari namanya crop kita pakai crop aja crop kita dragkan ke teksnya jam lalu ke efek kontrol lagi seperti ini nah pada bagian teks ini ya pada bagian teks ini kita klik keyframe pada bagian right posisinya dulu kita tarik seperti ini sampai hilang teksnya 86 misalnya baru kita klik ya 86 posisinya menghilang dulu lalu kita geser dikit ini beberapa kita munculkan lagi kita tinggal klik nambah reset parameter muncul ya kita lihat dulu berapa cepat nah ini cukup lah ini tergantung ya berapa berapa lama dia muncul tergantung pada keinginan kalian masing-masing lalu setelah itu setelah muncul berapa lama seperti itu kan habis itu menghilang kita buat dulu menghilang lagi kita klik disini sekali kemudian kita buat lagi menghilang menghilang seperti ini ya oke kita lihat kemudian kemudian menghilang oke menghilangnya yang terlalu cepat gitu menghilang oke nah berarti sampai disini kita pendekin lagi teks ini tetap lalu kalau teksnya sudah hilang berarti kita kembali ke logo logonya berarti ini harus menghilang juga logonya ini nah kita klik di sekali keyframe nya ini semua klik setelah itu baru keyframe kita geser sedikit seperti ini kita buat ininya menghilang jadi 0 pada bagian scale nya ini bagian 0 ya kita lihat dulu lalu kita putar ya ini menghilang kita coba putar jadi ke ulang ini kita lihat ini dari sini r subscribe oke 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 jadi sudah selesai nah setelah ini kalian bisa jadikan ini menjadi next kan supaya satu dia misalnya ini contoh ya format slide misalnya oke nah sudah jadi ini yuk nah ini sudah jadi ini lalu kalian bisa menggunakan bebas menggunakan misalnya memasuki file apa namanya video apa aja disini ini ambil lalu tinggal kita pakai disini ini formatnya contoh ya oke kira-kira seperti itu oke guys segitu aja jangan lupain subscribe dan loncengnya loncengnya itu gratis ya teman-teman sub indo by broth3rmax